Polresta Bandar Lampung menggelar pasar murah Ramadan guna meringankan beban warga untuk memenuhi kebutuhan pokok di tengah harganya yang naik di pasaran saat ini. Berbagai jenis bahan pokok disediakan, seperti beras premium 5 kg dijual seharga Rp52.000, telur ayam 1 kg Rp20.000, minyak goreng 1 kg Rp10.000. Pasar murah ini juga menyiapkan tebus murah dengan harga Rp30.000, warga sudah bisa mendapatkan paket sembako berisikan beras 2 kg, minyak 1 liter, mie instan 4 buah, dan gula pasir kemasan 1 kg. Setidaknya bisa lah sebulan sekali untuk membantu masyarakat yang kurang mampu gitu kan. Pasar murah ini mendapat antusias dari warga yang merasa sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan. Warga rela antre dan mengikuti setiap arahan dari personel Polresta Bandar Lampung yang bertugas. Jadi ini bagi yang kita bisa membantu masyarakat Bandar Lampung yang membutuhkan. Jadi harganya mesti di bawah dari harga yang ada di pasaran. Beras premium di harga Rp52.000, kemudian telur 1 kg kita hargain Rp20.000, dan ada minyak 1 kg kita hargain Rp10.000. Warga berharap pasar murah tidak hanya digelar di bulan Ramadan, melainkan dilakukan di waktu lainnya juga, agar dapat meringankan beban warga di tengah harga bahan pokok yang terus merangkak naik.